Hai semua kembali lagi bersama gue IPMC oke teman-teman jadi video kali ini kita bakal ngebahas tentang update dan event notice yang terjadi di game kebanggaan kita atau game tercinta kita yaitu game set night cuy karena ini udah keluar ya untuk update dan event noticenya yang terjadi pada maintenance hari ini cuy oke langsung saja kita lihat ya atau kita bahas apa-apa saja sih yang di update oke yang pertama itu ya yang pertama itu ada update terhadap hero ya Hero yang di-update itu ada awaknet Jahara ya new special hero dari Pentagon ya kemudian ada remake hero juga Orca dan keempat hero lainnya kemudian dari konten yang di-update itu ada Casterize kemudian ada New Dark Jewel ya Jewel basic start kemudian ada sesional ya happen this time pre-season lagi cuy ya jadi belum mulai-mulai season-nya cuy kemudian Guild Wars season-28 ya season-28 kemudian Siege Depends Bob and Recommended Heroes ya kemudian Michelinus di raid kayaknya untuk eventnya disini check-in Jahara ya seperti biasa anjir event check-in ya buat kalian para loginer ya ini cocok banget cuy oke tapi gue nggak penasaran sampai ke bawahnya gue lebih penasaran sama hero yang terbaru yaitu mythical allokanit Jahara anjir seperti apa ya skill dan ada pasif-pasifnya Oke kita lihat saja cuy Oke dan ini dia ya untuk eh mythical allokanit Jahara deskripsinya cuy untuk pasif dan juga skill-skillnya Oke di sini kita lihat saja dulu nama skill nama pasifnya ya pasif skillnya namanya sprinting leopard Wow sprinting leopard ya decrease block rate all enemies by 30% ya jadi jahara ini bisa menurunkan block rate musuh sebanyak 30% kemudian ya jika kita ya tip you have to or more pentagon Alice in your formation ya jadi kita ini harus membawa dua hero pentagon ya dua atau lebih hero pentagon di formasi kita di squad kita maka dia bakal memiliki effect lain yaitu incapacity universal tipe enemies ya jadi incapacity ini incapacitatis ini ya kalau dulu sebelum di reboot itu bisa nge-block bisa nge-block hero-hero yang memiliki pasif effect immortal cuy contohnya Chris ya kemudian Merkir silpesta kemudian Giparang dan yang lainnya bisa di-block ya jadi nggak bisa immortal langsung mati aja dan ini menurut gue sih Chris killer ya bener-bener Chris killer aja ya coalnya incapacitatinya ini hanya untuk musuh yang bertipe universal ya kita tahu sendiri Chris ini tipenya universal dan dia bisa immortal empaten jadi sekarang Chris udah ada killernya yaitu si Jahara anjir gila bener-bener mau ngebunuh si Chris dari arena nih si Jahara anjir jadi kalau kita bawa Jahara ya sama si apa namanya sama si sijar efeknya aktif nih incapacitatinya universal tipe enemies ya jadi Chris udah nggak bisa immortal langsung modar anjir ketika HPnya mat ketika HPnya habis ya shit man good job ini dari Depakura menurut gue sih cuman incapacitatinya nggak ke semua nggak ke semua enemies ya nggak ke semua elemen cuma hanya ke universal doang Oke kita lihat untuk skill lainnya yaitu Christian Blade ya dia memberikan 350% physical damage kepada tiga musuh dengan defense tertinggi kemudian decrease defense musuh sebanyak 40% untuk tiga turn shit man selain bisa ngebunuh Chris ya sih tidak si Jahara ini juga bisa ngebunuh si Evan dari arena anjir gila sini Evan killer Chris killer anjir ya Evan waduh cuy block rate Evan hancur ini kalau ini critical bisa masuk satu kali skill terus modal langsung Evan shit man gila sih menurut gue skillnya ini bagus banget ya Oke kita lihat untuk skill yang keduanya yaitu midnight rupian ya midnight rupian memberikan 400% physical damage kepada tiga musuh ya kepada tiga musuh cuy dan juga bisa menurunkan recovery rate musuh sebanyak 50% untuk empat turn sadis anjir ini hero apa anjir Chris killer ya kemudian tanker killer sekarang sekarang apalagi anjir recovery killer cuy jadi si jar ya si jar musuh yang menggunakan vigor juga silit anjir kalau begini anjir 50% anjir di recovery nya ya bener-bener ini menyingkirin si Chris di arena anjir pasifnya dimasukin ke sini dan juga ada pasif untuk ngekill si Chris anjir mantap ini Oke untuk kawakan segelnya sini drag racer ya drag racer memberikan 300% physical damage kepada semua musuh kemudian ignore 50% dari defense musuh dan ada 50% kesempatan untuk nge-burn musuh ya cuy sadis 50% ya ben lagi-ben lagi ini efek paling menyebalkan setelah dibuat oleh the perfect spike aja oke dan untuk kita keteknya ada 30% ya ceng tuh aktifasi the effect attack during user basic attack effect attack unit level 2 block ya sama hampir sama seperti roh yang lainnya kemudian 200% physical damage kepada musuh dan decrease block rate musuh 40% 2 trend anjir skill sama effect attack nya bisa decrease block rate musuh sadis cuy ini hero sadis banget kalau menurut gue sih ini bagus banget ini bener-bener meta ini hero wajib digacha anjir kalau kalian mau main arena ya tapi pipi ya seperti luar juga oke dan kita lihat disini untuk exclusive itemnya cuy untuk exclusive itemnya yang pertama ada sprinting leopar ya jadi decrease physical damage yang diterima sebanyak 20% kemudian set keduanya increase defense by 10% setiganya untuk crescent blade nya increase cooldown by 30 second ada decrease block rate decrease defense sekarang ada increase cooldown pada musuh wow 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 ini hero wajib hero wajib digacha anjir oke dan kita disini untuk hero levelnya gaya gifnya ya bintang 6 jawel boss selector kemudian 1 juta god bintang 6 raid selector bintang 6 porno selector dan geldus velocity ya oke itu aja untuk si jaharanya kita lihat hero-hero lainnya cuy oke kita lihat disini untuk remake ya remake orca dan 4 hero lainnya oke disini ada orca ya orca new kayaknya masuk lagi ke arena cuy 30% change to bleeding target ya during basic attack decrease alliance receive damage from magic tipe enemies 20% ya skill satunya 500% physical damage kepada satu musuh dan ignore 50% defense 80% change to bleeding yang musuh lumayan cuy decrease population satu turn jarangnya sekarang empat musuh cuy dan 50% bleeding wah ini menurut gue harus dijelasin satu-satuan ya kalau gue jelasin satu-satu sekarang karyanya bakal kelamaan ya kita nggak bakal nanti gue bakal buatin videonya ya kita bakal buatin videonya satu persatu untuk update-nya oke kemudian ada Atalanta juga yang di apa namanya yang di remake ya kemudian ada Amelia ya Kanselor dan juga espada menurut gue yang lainnya nggak berguna ya yang berguna cuma si orca arena doang kayaknya yang bisa masuk ke arena ya oke kita lihat yang lainnya coy anjir baru sampai hero aja gue udah ada semangat lagi untuk bermain game ini oke kemudian kasih ras ya ini ini salah satu mode PPE yang semoga bisa dijadi lebih bagus lagi itu kasih ras ya kasih ras di sini dina ditambahin mode nightmare seperti yang gue bilang kemarin ya pasti nightmare ditambahin di sini ya oke sebelumnya ini ada isi ya isi dihapus diganti sama normal jadi sekarang ada empat ya masih sama seperti dulu ada empat cuman yang isi diadakan diganti sama normal kemudian hard hell sama nightmare ya empat ada empat difficulty sekarang oke entry-nya kita dikasih tiga kali untuk yang nightmare yang hell lima kali yang hard tujuh kali yang normal sepuluh kali wow extra entry menggunain lima rubi ya oke hampir sama seperti sebelumnya ya dan untuk bonusnya new bonus point ya kita lihat saja ini semoga bonusnya enggak ampas-ampas banget gitu cuy oke itu dia untuk update hero ya dan kontennya ya ada new dark jewel ya ini dia nih dark jewel gue pengen lihat ini statusnya oke ya ini dia untuk dark jewel cuy new dark jewel in seven night oke yang pertama itu ada palanus potensial ya dia juga meningkatkan efek attack rate ya gila 5% ya awakening 5% bintang 6 3% kemudian speed attack damage wow ada speed attack damage aja 30% untuk awakening nya kemudian counter damage waduh sadis aja 30% counter damage cuy oke ada surpay with 1 HP ya satu kali 100% kalau udah di awakening mantap jiwa kemudian ada critical rate dan data rate ya 20% wow hampir sama seperti warbos ya ini nah ini yang gue butuh physical attack ya silpesta purification kemudian palatin salvation anjir yang silpesta nih buat PPA kayaknya cuy nyikatin physical attack dan magical attack ya 30% tapi udah ada revolutioner sih increase attack 50% apakah bisa digabungin apa enggak kita coba saja nanti ya apakah silpesta purification dengan revolutionnya bisa digabungin gitu jewelnya apa enggak gitu cuy jadi itu dia untuk tiga jewel terbaru ya ada palanus potensial kemudian palatin salvation dan silpesta purification oke kita lihat yang lainnya cuy oke kemudian update season ya event check-in gue lihat check-innya ini check-in yang paling ditunggu oleh kalian gue tahu anjir oke day satu ya bintang 10 hero ke satu tiket ya bintang 6 power up stone 200 kunci bintang 4 elemen tiket 100k power up stone 200 kunci awoken emon light or mana ruby nya cuy 200 100 kunci Oke kunci ya berarti pengganti ruby ya nih defkagura nih rada pelit aja rada pelit dari developer spike ya untuk ruby ya cuy ya lebih baik memberikan memberikan kunci daripada ruby tapi kalau dihitung-hitung lebih untung kunci anjir jadi untuk putih buat gue ya cuman harus ada usahanya yaitu farming ruby cuy oke dan kita lihat untuk update selanjutnya di sini ada paket seperti biasa ya ada apa login reward nah ini yang kalian tunggu juga anjir hahaha halo login-login reward anjir Dark Knight dah akhirnya kita dapat dah cewel cuman di sini random ya 50 50k power up stone Dragon item selector spesial pet inkul tiong geldu sisabila tiket bintang nambuh selector milpuring sama Guardian ring ya oke jadi kalau kalian mau baca lebih lengkapnya nanti gue kasih ya linknya dibawah di deskripsi ya jika kalian bisa baca soalnya sekarang rada di perumit aja maksudnya lebih di apa lebih dirinci aja di sini juga ada poin-poinnya kalau kita melihat poinnya tersebut kita tinggal klik ya kalau dulu kan di mobil udah poin sama deskripsinya kalau sekarang poin deskripsi link di link lainnya yaitu oke guys jadi untuk video-nya aku cukup bisa sampai sini dulu semoga bisa bermanfaat buat kalian jadi thanks buat selesai video jangan suka like dan comment video jangan lupa untuk tekan nombor subscribe dan sampai selanjutnya video Ciao